Marhaban Ahlannawadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah bagaimana untuknya jika ada seorang mualef yang sudah tua Yang bentar lagi politikal Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah Wafat 973 Hijriah Dalam kitabnya Al-Manhajul Qawib Ala syar'il mukaddim al-hadramiyah Karya Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol Dijelaskan oleh beliau Disitu beliau mengatakan bahwa Kalau orang belum mampu membaca surat al-Fatiha Salah satu faktornya misalnya tadi Muallaf kan apalagi sudah tua Itu kan tidak mudah Tidak mudah untuk belajar membaca Al-Quran Kemudian menghafal surat al-Fatiha Maka diberikan satu cara Yaitu Dia juga berusaha belajar Jika masih mampu untuk belajar Berusaha belajar Dan selama proses belajar itu Dia sholat Dia ganti baca al-Fatiha itu Dia hitung berapa lama Rata-rata surat al-Fatiha itu dibaca Dengan ukuran normal ya Tidak terlalu cepat Tidak terlalu lambat Kita dapat misalnya berapa Satu menit misalnya Maka dia ganti dengan mengucapkan Lafad Allah 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 Dalam sholat Selama satu menit Ukurannya sama seperti surat Fatiha Begitu juga Wajib dalam bacaan itu Bukan hanya Fatiha Ya Takbiratul ihram wajib Fatiha wajib Tasyaud akhir wajib Dan salam juga wajib Saya rasa kalau takbiratul ihram dan salam Mudah Karena hanya Tidak panjang kan Tapi yang sulit ini dua Rukun Qauli ini Rukun yang wajib dibaca Yang sulit dua Yaitu membaca surat Fatiha Dan tasyaud akhir Keduanya panjang Tasyaud akhir belum hafal juga Ucapkan Allah 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 Selama Waktu yang sama dengan membaca tasyaud Akhir Ini kemudahan dalam hukum agama kita Tapi kalau rukun fi'li kan gampang Ya Mendiri Rukun Etidal Sujud dua kali Yang sulit memang di dalam menghafal surat Fatiha Dan tasyaud akhir Dikasih kemudahan oleh Syariat Islam Kalau memang tidak mampu lagi Melafatkan Allah Allah misalnya Dia orangnya mungkin sulit Ya mohon maaf Apa namanya Mau ya Bisu Maka isyarat saja Dalam hati Selama membaca surat Fatiha Begitu Dia berdiri saja Sambil Membayangkan bagaimana membaca Fatiha Itu mengisyaratkan Dengan bayangan Bukan dengan gerakan Dengan imajinasi Nah itu sudah dinyatakan sah Oleh Para ulama Jadi agama ini Mudah dengan hukum-hukumnya Yang memang Tidak menyusahkan Pemeluknya Itu InsyaAllah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton